Pemeriksaan sementara itu menanggapi sidang Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati, ayah Yosua Samuel Hutabarat mengaku heran dengan sikap Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati yang menangis di depan majlis hakim. Menurut Samuel, drama tangisan itu hanya untuk mengaburkan skenario pembunuhan berencana terhadap anaknya. Dari persidangan Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati, pemeriksaan pulang di pengadilan Jakarta Selatan, mereka itu nampaknya kompak jadi tangis-tangisan setiap ditanyai oleh majlis hakim. Memang yang sangat lucu saya lihat di dua orang ini, mulai dari awal pun persoalan ini ataupun perkara ini, si Ferdi Sambo ini sudah mulai tangis-tangisan terus asal ditanyai mulai dari menemui Kak Ordi. Hingga saat persidangan pun, apapun yang dipertanyakan hakim, dia berusaha nangis. Apalagi si Putri hari ini, dia nangis untuk menutupi kebohongan-kebohongan orang itu. Masyarakat sekarang ini kan sudah bisa menilai di mana yang benar, sebenarnya orang itu, di mana yang palsu. Ya tentu kita suatu tuntutan itu ya, di waktu dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di awal persidangan di sana, sudah didakwakan bahwa mereka itu ada pembunuhan berencana pasal 340. Kami dari keluarga besar, terutama saya dari selaku ayah Al-Mahum, sangat berharap kepada Pak Jaksa dan Pak Hakim. Kiranya 340 sudah sepantasnya lah, diterapkan untuk orang-orang yang merencanakan dan membunuh anak saya. Biar kami orang tua dan keluarga besar mendapat keadilan terhadap meninggalnya anak kami.